Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba yaitu pada chapter 176 yang berjudul Samurai Masih pada kilas balik Kokushibo atau Michikatsu, disini saat setiap kali Michikatsu melihat Yorichi tersenyum, dirinya merasa tidak nyaman dan masih sambil melihat Yorichi setelah berbicara dengannya saat kilas baliknya disini Michikatsu mengatakan kalau ketika dirinya membahas tentang tidak adanya orang yang menjadi penerus jurus penafasan mereka Michikatsu merasa kalau Yorichi dengan ekspresi optimis aneh yang ditunjukkannya tiba-tiba tersenyum sendiri dan sambil merasa gelisah saat melihat Yorichi, Michikatsu juga mengatakan kalau generasi mereka saja sudah sangat hebat dan dirinya Michikatsu pun juga sangat bangga akan hal itu dan bahkan menurutnya, bagi orang sepertinya yang memiliki harga diri tinggi, dirinya merasa jengkel dan muak Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami Lalu setelah kilas balik tersebut, sambil memperlihatkan kembali pertarungan saat Kokusibo terpojok Kokusibo pun mempertanyakan dalam dirinya apa yang terlihat lucu bagi Yorichi Kemudian, sambil memperlihatkan Tokito yang terus mempertahankan tusukan pedangnya Genya yang mengeluarkan jurus darah iblisnya dan Gyomei serta Sanemi yang terus menyerangnya Di sini, Kokusibo mengatakan dalam dirinya bahwa mereka tidak melepaskan pedangnya walaupun sudah terbelah Mereka juga menggunakan jurus darah iblisnya, walaupun mereka adalah manusia Dan mereka juga tidak berdarah, walaupun sudah ditebas berkali-kali Dan juga mereka terus tumbuh dan melampaui batasnya dengan kecepatan yang dapat menyaingi iblis Lalu, panel ini sambil memperlihatkan tiga senjata Nichirin milik Gyomei, Sanemi, dan Tokito Kokusibo pun mengatakan lagi, kalau mereka tidak berlatih pernafasan matahari Namun, pedang mereka dapat berubah menjadi merah Kemudian, sambil memperlihatkan kepala Kokusibo yang terpenggal oleh usaha kerasanemi dan Gyomei Di sini, Kokusibo mengatakan dengan bertanya-tanya tentang maksud Yorichi sebelumnya Kalau ketika kau atau Yorichi membayangkan masa depan yang seperti dimaksudnya Maka apa yang akan membuatnya tersenyum? Dan ketika dirinya memikirkan itu sebagai kekalahan Kokusibo merasa kalau darah di dalam dirinya merasa menjadi panas Dan kemudian Kokusibo pun mendorong dirinya dengan mengatakan Kalau dirinya tidak akan kalah lagi, walaupun kepalanya sudah terpenggal sekalipun Setelah Gyomei berhasil menghancurkan kepala Kokusibo Di sini, Kokusibo pun langsung menghentikan pendarahannya Dan saat Gyomei menyadari hal itu, dia pun langsung berteriak kepada Sanemi Untuk terus menyuruhnya menyerang dan melumpuhkannya Lalu, sambil Gyomei bergerak menyerang Kokusibo Dia pun memberitahu Sanemi Kalau Tokito dan Genya telah mempertaruhkan nyawanya Dan di sini juga Gyomei mengatakan Kalau mereka tidak boleh menyanyiakan perjuangannya Kemudian setelah mendengar hal itu Sambil mengeluarkan air mata, Sanemi dengan kesalnya dan dengan semangatnya berteriak Mengatakan kalau dirinya akan menebas Kokusibo Hingga berkeping-keping sampai tak bersisa Dan setelah itu, Sanemi pun menyerang Kokusibo Dengan teknik pernafasan angin jurus ke-8 Tebasan badai besar sehingga melukai tubuh Kokusibo Serta masih di saat yang bersamaan, Gyomei pun juga menyerang Kokusibo Dengan menggunakan teknik pernafasan batu Jurus ke-5, Roda Batu Penghakiman Namun sayangnya saat Gyomei menyerangnya Serangan tersebut pun dapat dihindari oleh Kokusibo yang telah kehilangan kepalanya Kokusibo pun langsung memutuskan tangan Tokito dengan tangannya sendiri Saat Tokito telah kehilangan nyawanya Dan setelah memutuskan tangannya yang sedang memegang pedang Di sini Kokusibo pun masih dengan tanpa kepala Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan Nichirin milik Tokito yang berwarna merah Yang menancap di tubuhnya Dengan cepat Gyomei dan Sanemi pun langsung kembali mencoba menyerang Kokusibo Dan saat mereka berdua menyerang Di sini Kokusibo yang sedang berusaha melepaskan Nichirin milik Tokito Dia mengatakan dalam dirinya kalau saat ini darahnya tidak hancur Dan karena itu dirinya masih bisa beregenerasi Dan jika dirinya bisa melepaskan Nichirinnya itu Kokusibo merasa kalau dirinya akan bisa tetap hidup Lalu sambil memperlihatkan Tokito yang sudah tak bernyawa Dan genya yang sekarat Di sini Kokusibo mengatakan bahwa saat ini Tokito telah mati Dan efek dari pedang serta jurus darah iblisnya sebentar lagi akan menghilang Lalu sambil memperlihatkan Kokusibo yang sedang mengregenerasikan kepalanya Setelah melepaskan Nichirin milik Tokito dari tubuhnya Dan sambil Gyomei serta Sanemi menyerangnya Di sini Kokusibo berkata kalau dirinya akan menaklukkan kematian dengan kepala terpenggal Kemudian setelah itu saat Gyomei dan Sanemi menyerangnya Tiba-tiba serangan mereka pun gagal kembali Dan di sini Kokusibo pun berhasil menghindari serangan tersebut dengan sangat cepat Saat sedang meregenerasikan kepalanya Lalu saat setelah Kokusibo selesai meregenerasikan kepalanya Dan setelah dia berhasil menghindari serangan mereka berdua Di sini tiba-tiba Kokusibo pun berada di belakang Gyomei dan Sanemi Dan saat dilihat lagi Di sini ternyata Kokusibo pun telah meregenerasikan tubuh dan kepalanya Menjadi terlihat seperti monster iblis yang sangat mengerikan Dengan beberapa kaki serangga dan tentakel berduri di punggung dan tubuhnya Serta dua tanduk yang tidak seimbang dengan mulut bergerigi yang menonjol keluar Di sini Gyomei pun terus memberitahu Sanemi untuk terus menyerang Karena Gyomei merasa kalau Kokusibo pasti melemah setelah kehilangan kepalanya Lalu sambil memperlihatkan Sanemi dan Gyomei yang kembali menyerang Kokusibo Setelah Kokusibo berubah menjadi iblis yang mengerikan Di sini Gyomei mengatakan Kalau Kokusibo tidak bisa beregenerasi secepat Muzan Dan terus berkata untuk memenggal kepalanya walaupun harus berkali-kali Kokusibo pun berkata dalam dirinya Kalau dia sudah melampauinya Dan menganggap kalau sekarang dirinya tidak takut akan serangan apapun Karena saat ini hanya cahaya mataharilah yang bisa membuatnya takut Saat Kokusibo melihat Sanemi yang sedang berlari untuk menyerangnya Sambil mengarahkan pedangnya ke samping Di sini tanpa sengaja Tiba-tiba Kokusibo pun melihat pantulan dirinya pada pedang Sanemi Dan saat melihat wujudnya tersebut Kokusibo pun langsung merasa terkejut saat melihat dirinya dengan wujud yang mengerikan Dan saat menyadari hal itu Tiba-tiba di alam bawah sadarnya Kokusibo pun langsung terkejut Saat mendengar suara Yorichi adiknya yang masih kecil Dari arah belakang yang berkata kepadanya Kalau impian kakaknya yaitu Michikatsu adalah menjadi samurai terhebat di negerinya Lalu Yorichi kecil pun berkata lagi Kalau dirinya ingin seperti kakaknya Michikatsu Dan sambil tersenyum Yorichi kecil pun mengatakan Kalau dirinya juga akan menjadi samurai terkuat kedua Setelah kakaknya Michikatsu di negerinya ini Kemudian setelah mendengar ucapan dari bayangan adiknya tersebut Masih di alam bawah sadarnya Kokusibo pun langsung terdiam Dan bertanya-tanya Apakah ini atau wujud dirinya ini adalah seorang samurai Dan apakah ini adalah sesuatu yang dirinya benar-benar inginkan Dan saat kembali ke pertarungan Tiba-tiba Kokusibo pun merasakan sesuatu pada bekas luka yang dibuat oleh Nichirin Tokito Dan dengan cepat bekas luka tersebut langsung membuat bagian luka itu hancur menjadi abu yang perlahan menggerogoti tubuhnya Dan saat Kokusibo menyadari kalau tubuhnya mulai hancur dari tempat bagian yang ditusuk Tokito Tiba-tiba gada milik Gyomei pun langsung menghancurkan kepala Kokusibo Dan di saat yang sama Sanemi pun langsung menyerang tangan dan kaki Kokusibo dengan teknik pernafasan anginnya Kemudian setelah perlahan-lahan tubuh Kokusibo hancur menjadi abu Di sini sambil Kokusibo mencoba mengangkat tangannya yang perlahan hancur untuk menyerang mengeluarkan jurus Akan tetapi dirinya pun tidak bisa mengeluarkan jurusnya tersebut Dan sambil memperlihatkan tangan kiri Kokusibo yang hancur sepenuhnya Kokusibo pun berkata dalam dirinya kalau semua ini masih belum Karena seharusnya dirinya masih bisa beregenerasi Dan dirinya merasa masih belum kalah Tiba-tiba di alam bawah sadarnya Kokusibo pun melihat Yorichi yang sudah tua Mengatakan kepada dirinya Kalau dia merasa kasihan kepadanya Kepada kakaknya Lalu saat tubuh Kokusibo yang perlahan mulai hancur akan diserang oleh Sanemi dan Gyomei Di sini Kokusibo mengatakan dalam dirinya Dia meminta untuk dirinya dipenggal, dipotong, dan dihancurkan Karena dirinya tidak bisa menerima kekalahan Dan Kokusibo merasa kalau dengan wujud yang buruknya ini Dirinya hidup secara memalukan Lalu sambil memperlihatkan tubuh Kokusibo yang perlahan menjadi abu Dihancurkan terus menerus oleh Sanemi dan Gyomei Di sini Kokusibo pun mempertanyakan motifnya Dan bertanya-tanya apakah semua ini yang dia inginkan dari kehidupan dan perbuatan-perbuatannya Lalu saat tubuh Kokusibo hampir sepenuhnya hancur Di sini dia pun mengatakan Kalau sebenarnya menjadi iblis atau makhluk mengerikan bukanlah impiannya Dan sambil melihat bayangan Yorichi Di sini Kokusibo yang telah hangus menjadi abu Berkata kalau dirinya dan keinginan yang sesungguhnya adalah Hanya ingin menjadi seperti adiknya Yorichi Yaitu samurai yang hebat Dan berikut adalah pembahasan chapter 176 Kimetsu no Yaiba Yaitu akhir dari perjalanan sang samurai iblis terkuat Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini Sampai jumpa di video kami berikutnya